Wabah antraks kembali terulang di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana 12 warganya positif tertular oleh bakteri Bacillus antrasis. Perlu adanya edukasi masyarakat menyikapi hal ini, agar wabah antraks tidak terjadi kembali. Pakar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Prof. Agnesia Engdang Trihastuti Wahyuni, memberikan langkah yang perlu diambil agar tidak terjadi penularan antraks ke manusia, di mana kedapatan hewan ternak dalam keadaan sakit tidak diperkenankan untuk disembeli. Apabila terjadi kematian pada hewan ternak dikarenakan sakit, dianjurkan untuk segera menghubungi pihak terkait. Dalam hal ini, dokter hewan terdekat, guna mengetahui penyebab kematian hewan ternak. Untuk penanganan hewan ternak yang terpapar antraks, cara penanganannya dengan membuat lubang sedalam 2 meter, dekat dengan tempat kejadian. Lubang ini untuk menaruh jasad hewan yang mati kena antraks, lengkap dengan kandang yang ditinggarai terkena persos tiga darah. Setelah dimasukkan, dibakar, diberi disinfektan lalu dikubur. Begitu sapi tadi disembeli, dibuka, dan ternyata dia ada asus antraksisnya, otomatis akan terbuka, nanti bakteri yang ada di darah, keluar. Begitu keluar, kontak dengan darah terbentolah seorang. Nah, daging itu kan waktu disembeli-sebeli kan sudah terbuka kemana-mana, dibekang oleh orang. Nah, begini makanya ada gomnya. Jadi hewan yang mati karena antraks, karena kasus antraksis, gomnya tidak boleh disembeli atau dikuburkan. Lubang penguburan perlu diberi tanda bahwa di daerah tersebut pernah terjadi kasus antraks, dan jika bisa, segera diseminisasi agar tidak digali. Apabila kuburan antraks tersebut terbongkar, maka aspora masih mampu menyebar kemana-mana dan menimbulkan penyakit antraks lagi.